Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel opikicau tentunya channel yang akan mengulas dan membahas seputar perawatan burung kicauan anda Oke di depan saya ini sudah ada burung kecil penghisap penghisap nektar yang kemarin malam saya tangkep di pohon mangga jadi dia pas lagi tidur malam-malam saya senter kebetulan enggak terlalu tinggi nah kita tangkep saya akan ngebahas disini tentang ciri-ciri burung jantan pada burung korlap atau kolibri kelapa nah kebetulan yang saya tangkap ini kolibri kelapa yang masih muda kalau menurut saya jenis kelaminnya jantan ya guys Oke yang masih hijauan dan gimana ciri-cirinya langsung kita tangkap ya guys dan kita kasih unjuk apa aja perbedaan apa-apa ciri-cirinya Oke tonton terus sampai habis Oke sobat kicau ini adalah kolibri kolibri manggar atau korlap yang sering disebut korlap atau kolibri kelapa jadi ciri-cirinya yang masih hijauan disini ciri-ciri jantannya adalah kalian perhatikan kaki-kaki dari burung tersebut berwarna kuning tegas ya kuning cerah kuning kunyit Nah tuh kaki kedua kakinya kuning tegas di telapak kakinya terus yang kedua eh matanya matanya merah darah Hai tuh matanya sangat-sangat merah sangat tegas merahnya dan kuning yang ada di dada bulu kuning ada di dada dia kuningnya tegas guys kalau yang betina biasanya kuning di bagian dadanya dia agak pudar enggak setegas ini enggak seterang ini nah terus ciri-ciri berikutnya eh di punggung jadi nanti yang bakal jadi metalikan bagian punggung sini ya guys yang bakal jadi metalik bagian punggung sini nah ini udah banyak kuningnya guys di bagian punggungnya terus lingkar mata yang disini area putihnya ini ini sangat-sangat tegas kasih kuningnya jadi ini positif menandakan bahwa burung ini korlap ini berjenis kelamin jantan dan kalau betina dia biasanya Hai dilihatnya layu aja guys jadi pudar aja habib abunya terlalu banyak jadi enggak terlalu banyak kuning kayak gini disini juga kuningnya kanan kirinya disini tegas ya kuningnya cerah dan ciri-ciri paling utama yaitu kaki kakinya sangat-sangat kuning kelapa kakinya kuningnya kuning kunyit nah untuk perawatannya burung ini kalau kalian baru nangkep yang muda-mudah hutan kalian langsung kasih yang manis-manis yaitu nektar yang manis-manis bisa gula pasir dicairin bisa sirup marjan atau bisa juga SKM guys susu kental manis ya dan misalnya pengen datu bertahan hidup kalian bisa ajarin memakan keroto caranya kerotonya ditaruh dicepuk kecil dan dituangin madu sedikit demi sedikit atau dituangin susu enggak usah banyak-banyak ya jadi dia akan belajar untuk memakan keroto tersebut Oke sampai disini tutorial kali ini atau penjelasan tentang korlap atau kolibri kelapa jantan semoga bisa membantu bagi kalian yang masih bingung yang dema dan masih rancu untuk memilih korlap jantan Oke Sobat Kicau terima kasih yang udah menonton video ini semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kicau mania wabarakatuh salam kicau mania tempat dikenalkan kicau mania 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 Terima kasih.